Istri Ferdi Sambo sebut Brigadir J masuk ke kamar dan melucuti pakaiannya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sejumlah fakta baru mengenai tewasnya Brigadir Nofrian Sahyosua Huta Barat Alias Brigadir J di tangan mantan Kadif Pro Pampolri Irjen Ferdi Sambo terus terungkap Salah satunya adalah terkait dengan informasi yang mengatakan kedekatan Antara Brigadir J dan istri Ferdi Sambo Putri Candrawati saat keduanya berada di Magelang yang menjadi motif dari pembunuhan tersebut Ferdi Sambo disebut-sebut marah besar setelah mendengar aduan dari sang sopir kuat ma'ruf soal kedekatan Brigadir J dan Putri Candrawati Putri Candrawati pun tak membantah soal ini Ia mengatakan Brigadir J masuk ke dalam kamarnya di Magelang kemudian melucuti pakaiannya Meski demikian Putri Candrawati masih belum konsisten dalam memberikan keterangan ke kepolisian Mengenai apa yang dilakukan Brigadir J di Magelang Menanggapi hal ini ahli hukum Tata Negara Refli Harun Mengungkapkan ada beragam motif yang bersifat domestik dibalik pembunuhan Brigadir J Ketika soal pelecehan di TKP itu terbantakan tidak ada pelecehan Maka pelecehan itu pindah ke Magelang Di Magelang itulah dituduh bahwa Yosua melakukan pelecehan Terhadap Putri Candrawati yang kemudian kuat ma'ruf marah-marah Bertengkar dan lain sebagainya Kata Refli Harun Apakah karena itu kemungkinan Ferdi Sambo sampai pada kesimpulan membunuh Ini menarik sekali sambungnya Mantan staf ahli mahkamah konstitusi itu menilai Motif dari Ferdi Sambo terkait pembunuhan Brigadir J tidak dapat diterima oleh logika Padahal secara logika kalau dia memang menemukan kekurang ajaran Yosua kepada istrinya Putri Candrawati Kan dia tinggal panggil tinggal bilang Diinterogasi, ditempelen, dan lain sebagainya Kira-kira begitulah tuturnya Kan tidak mungkin kemudian dia melakukan itu tanpa klarifikasi terlebih dahulu kepada orangnya Kata Refli Harun menambahkan Melihat waktu eksekusi yang berlangsung tak sampai 10 menit Refli tidak menampil kemungkinan bahwa klarifikasi itu Tidak pernah ditanyakan Ferdi Sambo kepada Brigadir C Terlebih apabila waktu eksekusi tersebut dipotong menjadi hanya 3 menit Apakah Sambo percaya begitu saja? This is a question Tapi segala sesuatu kan mungkin saja terjadi Karena kedekatan itu kan bukan tidak mungkin membuat dua orang ini dekat secara emosional Ucapnya Refli Harun pun menyinggung foto Putri Candrawati Yang memegang tangan Brigadir C Kemudian ketika Putri Candrawati memberikan kado kepada Brigadir C Dan mengaku bersyukur memiliki ajudan sepertinya Lalu juga ada misalnya WA kepada adik Yosua Kalau dia mengatakan bahwa yang namanya Yosua Multitalent dan lain sebagainya Ungkap Refli Harun Video pembantaian akhirnya ditemukan Begini Ferdi Sambo habisi Brigadir C Simak faktanya disini Hingga kini penyedikan kasus kematian Brigadir C masih berlangsung Berdasarkan laporan terbaru Polisi mengumumkan tersangka baru yakni Putri Candrawati Selain itu, Satuan Tim Suspolri membeberkan bahwa ada lima kluster dalam kasus kematian Brigadir C Lebih lanjut, Polri mengungkapkan adanya dugaan obstruction of justice Atau menghalangi penyedikan terkait kasus pembunuhan Brigadir C Salah satunya dengan pemindahan hingga perusakan kamera pengawas tersebut Dalam hal ini, kita bagi menjadi lima kluster Yang pertama adalah Kompleks Aspol Durantiga Kita sudah periksa tiga orang Yaitu Saudara N, M, dan Saudara Azed Ungkap Direktur Cyber Baris Krimpolri Brigjian Pol Asep Edi Suheri kepada wartawan Ada pun kluster selanjutnya kata Asep pengambilan di VR CCTV Empat orang diperiksa terkait dengan hal ini Tak hanya itu, Ferdi juga membuat skenario pembunuhan Hingga merekayasa kasus sehingga terlihat seolah ada tembak-menembak Menurut pengakuan dari Ferdi Sambo, motif dirinya membunuh Brigadir C Dengan alasan untuk menjaga kehormatan dan melindungi harkat martabat keluarganya Menurut mantan Kadif Umas Polri Irjian Pol, Arianto Sutadi Pengakuan Ferdi Sambo tersebut sudah menjawab motif pembunuhan Brigadir C Yang selama ini ramai diperbincangkan oleh publik Namun tetap saja banyak asumsi-asumsi lain yang melatar belakangi Ferdi Sambo Tega membunuh Brigadir C Kasus ini masih menjadi misteri terkait bagaimana Kronologi pembunuhan Brigadir C di rumah dinas Irjian Ferdi Sambo Sebelumnya ramai soal CCTV rumah dinas Ferdi Sambo mati pada saat pembunuhan terjadi Menyusul hal tersebut rekaman CCTV di hari pembunuhan Brigadir C akhirnya terungkap Bukti-bukti itu diambil dari beberapa titik termasuk diantaranya CCTV dari rumah Irjian Ferdi Sambo Di Jalan Saguling dan Kompleks Polri, Durentiga, Jakarta Selatan Lanjut baru-baru ini muncul informasi yang mengklaim ditemukan video rekaman saat Ferdi Sambo melakukan pembantaian Brigadir C Dengan sadis tanpa ampun Sebagaimana informasi itu viral setelah kanal Youtube Tribun PNS mengunggah video berjudul Kragis video pembantaian ditemukan detik-detik Brigadir C di bantai tanpa ampun Hingga pada saat artikel ini ditulis video yang mengklaim hal tersebut sudah ditonton 675 kali Dan juga disukai 5 kali Ada pun narasi dalam thumbnail video adalah sebagai berikut Sadis video pembantaian ditemukan Begini FS habisi Brigadir C bunyi narasi pada thumbnail video Dikutip dari kanal Youtube Tribun PNS Namun setelah ditelusuri, klaim yang mengatakan video Brigadir C dibantai oleh Ferdi Sambo ditemukan adalah tidak benar Terlebih di dalam video berdurasi 8 menit 6 detik yang diunggah ke dalam kanal Youtube tersebut Itu juga tidak tergandung di informasi seperti yang diklaim pada judul Video itu hanya berisi cuplikan video saat Ferdi Sambo diwawancarai Dan beberapa cuplikan video pernyataan dari lembaga-lembaga terkait Selain itu foto pada thumbnail video merupakan hasil suntingan atau sudah melalui proses edit Faktanya hingga saat ini hanya berada rekaman CCTV dari pembunuhan terhadap Brigadir Novriyansa Yosua Huta Barat alias Brigadir C Dalam rekaman CCTV itu terlihat iring-iringan kendaraan istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Candrawati bersama Brigadir C dan Barada E Yang meninggalkan Magelang menuju Jakarta sekitar pukul 9.41 WIB Terima kasih telah menonton!